Pelajar sekolah menengah pertama akan menjalani ujian nasional berbasis komputer. Satu di antaranya adalah SMP Negeri 5, Kuala Mandorbe. 26 orang siswa yang mengikuti ujian akan dibawa ke sekolah induk, yaitu SMP Negeri 7, Sungai Ambawang. Sarana dan prasarana yang terbatas membuat sekolah ini tidak bisa menggelar ujian sendiri, walaupun sejumlah siswa mengeluhkan jauhnya jarak sekolah induk dari rumah mereka. Pelajar sekolah menargetkan 100 persen siswa dapat lulus dengan baik. Selama ini persiapan telah matang dilakukan, mulai dari latihan soal hingga memberikan jam pelajaran tambahan. Untuk saat ini memang kita sudah jauh-jauh hari sih sudah berusaha untuk mempersiapkan dalam rangka menghadapi ujian tersebut. Siswanya juga sudah kita bina dari awal untuk mempelajari dari soal-soal yang akan diperkirakan sesuai dengan kisi-kisi UESBK ini. Kita sudah persiapkan termasuk pelatihan-pelatihan dari soal-soal tahun yang lalu juga sudah kita lakukan kepada mereka. Di keburaya tidak semua sekolah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Sekolah yang masih mengalami keterbatasan sarana akan menggelar ujian nasional berbasis kertas. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak